Jumlah semakau Via Valen yang dibagikan ke warga sekitar disorot habis-habisan. Via Valen menjadi salah satu selebriti yang tak ketinggalan untuk saling berbagi di bulan Ramadan ini. Jumlah semakau yang dibagikan Via Valen ke warga sekitar pun ramai jadi perhatian. Kenapa? Dilansir dari Walkren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebuah video singkat, tampak Via bersama suami dan juga beberapa keluarga serta timnya antusias menyapa para warga dengan senyuman sumprinya. Begitu pula dengan warga yang antri panjang menyebut sahabat Via dengan tak kalah heboh. Meski antri panjang, Via-Via menyediakan kursi agar mereka tak capek saat menunggu giliran. Lepas menyapa, Via dan suami bergegas membagikan sembako. Sembako dibagikan oleh Via pun terlihat cukup beragam dengan jumlah tak sedikit. Mulai dari telur, beras hingga minyak. Alhamdulillah, tulis Via Valen dalam keterangan video. Tanpa menunggu lama, ungan Via tersebut langsung ramai menua beragam komentar netizen. Penyedari mereka yang sorot dihabis-habisan jumlah sembako Via untuk keluarganya. Mereka turut senang lantaran jarang sekali berbagi dengan telur dalam jumlah yang banyak. Tenang lihatnya, jarang sedekat telur sebanyak itu bisa ditiru. Telur pasti pada suka, suka lauk bukaan sahur buat bikin kue. Semoga Kak Via sehat selalu, tambah sukses banyak rezeki. Amin. Komentar seorang netizen. Kalau lihat orang berbagi gini, nular banget bahagianya. Masya Allah, berkah mbak, sahut yang lain. Semoga bisa seperti Mbak Via, sedekahnya luar biasa. Rasanya tuh bahagia banget bisa berbagi dengan orang lain. Itulah berkahnya sedekah, timpa lainnya. Antrinya bagus banget, ada disiarkan kursi juga. Cerang-cerang orang memikirkan tempat duduk untuk antri, biar nyaman dalam menunggu gak lelah para orang tua. Berkah buat keluarga mbak Edvia Valen dan buat dedek bayi di perut juga sehat ya sayang? Yang beberapa bulan lagi hadir ke dunia. Vibetnya positif banget. Terus jarang juga ngasih telur segitu banyaknya. Masya Allah, tambah yang lainnya. Alhamdulillah, senang lihatnya. Mbak Via gak pernah lupa berbagi di bulan Ramadan. Telurnya banyak banget. Dedek bayi senang tuh pasti diajak berbagi sehat-sehat, mbak. Jangan terlalu capek. Seluruh lainnya-lainnya. Masya Allah, semoga berkah cerikinya. Mbak Via dan suami diberi kesehatan, kelancaran seki. Selamat dan sehat untuk bayinya. Amin, ibu netizen yang lain lagi. Mbak Via dan suami diberi kesehatan, kelancaran sehat. Mbak Via dan suami diberi kesehatan, kelancaran sehat.